Perdana Menteri Israel kan sempat menyatakan secara terbuka bahwa menutup adanya ruang untuk luar negara, artinya mereka memang tidak menghendaki adanya negara Palestina. Bagaimana Pak tanggapan Indonesia atau Bapak Presiden sendiri terhadap hal tersebut? Iya, saya baru saja mendapatkan laporan dari Menteri Luar Negeri kita, Bu Retno, yang beliau hadir di debat terbuka yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB yang membahas mengenai isu Gaza. Sebelum berangkat ke New York, saya telah menyampaikan ke Menlo untuk terus membawa suara tegas Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Harus tegas ini disampaikan. Dan saya menentang keras pernyataan Perdana Menteri Israel Netanyahu mengenai tidak adanya masa depan bagi two-state solution, solusi dua negara. Pernyataan ini sama sekali tidak dapat diterima. Dan saya juga mengutuk keras serangan terhadap kem pengungsi Khan Yonis di Gaza yang telah memakan korban jiwa dan luka-luka. Sudah terlalu panjang daftar pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel. Dan beberapa waktu yang lalu muncul isu juga mengenai kapal Israel. Saya ingin menegaskan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak akan digunakan untuk melayani kepentingan Israel. Tegas itu.